Pihak CP Baramitra Kencana menyebut ledakan di lubang tambang akibat tekanan udara dan gas yang mengumpal atau airblast. Usaha mengeklaim dua pekerja yang akhirnya mendirikan luka bakar serius sudah bekerja sesuai prosedur. Aktivitas tambang milik CP Baramitra Kencana di Kecamatan Telawi, Kota Sawah Luntur masih ditutup. Menurut Kepala Teknik Tambang CP Baramitra Kencana, saat kejadian ada 20 pekerja yang berada di lubang tambang. Namun mereka terpisah di 14 tambang yang ada di dalam lubang. Hingga kini pihak tambang masih menunggu kajian dari Kepala Teknik Tambangan Binas ESDR Sumatera Barat. Kepala Lubang dan Pengawas itu sebelum pekerja masuk, kita dilakukan pemeriksaan kondisi gas dan kondisi bahaya yang akan terjadi. Setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat kondisi yang memang baik, ya sudah dilakukan. Sekarang terhadap pekerja boleh masuk dalam kondisi baik. Dan pada sekurang lebih jam 9, jadi suatu air belas. Jadi bukan suatu ledakan, logika kalau ledakan yang pastinya akan semua kena dari 20 orang yang berada di dalam. Jadi air belas terjadi karena ada suatu tegaran udara, karena ada sentakan, atau bisa juga ada suatu ampukan yang menggantikan dorongan udara. Itu akan menggantikan terbakar debu, debu yang terbakar.